Jadi ini mah cerita aja ya Jadi gini loh Sebenernya ini pendapat pribadi aja Dan pendapat pribadi aja Terhadap fitur yang Hago kasih Buat player atau user-usernya Hago Jadi Hago adalah platform social gaming Jadi pada dasarnya kalian main game Dan bisa interaksi juga sama player yang lainnya Ngobrol lah ceritanya mah Gitu Jadi sebenernya Hago ini tuh platform yang bagus Kenapa bagus? Karena mereka memberikan fasilitas Untuk bermain game Dan sekaligus juga buat interaksi sama player Atau sebutlah silaturahmi deh Kayak gitulah ya Aduh Ya jadi Hago memberikan cukup banyak pilihan game sebenernya Karena gue juga salah satu player di Hago Maupun cuma buat killing time aja Ya karena hobi main bilyardnya Monopolinya juga sih Jadi Makanya gue jadi tau Dan pilihan gamenya juga cukup menarik Dan menyenangkan Ada bilyard lah Ada monopoli lah Aduh pinter gitu lah Werewolf Terus hit and doge Dan lain-lain Cuman ada dua hal yang bikin gue bingung Kenapa game badminton gak dibikin multiplayer Dan kenapa ada chatroom Hmm menarik Tapi kan chatroom ada karena ini platform sosial yang Oke Cukup Jadi gini Iya gue tau Tapi Tolong jangan dulu maki-maki gue Karena gue mau ngangkat chatroom di video ini ya Jadi gini Kenapa dua hal tersebut bikin gue bingung Oke Satu Pertama Badminton dulu ya Jadi gini Badminton itu salah satu game yang sempet rame dimainin di Hago Waktu rilis Ya ini Buat Yang main Hago pasti tau sih ya Tapi sayangnya dia kurang fitur Yang bisa versus Dengan temen Atau orang asing Jadi menghilangkan nilai sosial atau interaksi dengan user yang lain di dalam Hago ini Sebenernya gitu Tapi yaudahlah ya Lawannya juga bot Jadi lebih less stress gitu Kalau lawan bot Ya karena bisa diexploit si matchnya itu Gitu maksudnya Terus kedua Nah ini kenapa nih ya Ada chatroom di dalam Hago Jadi fitur ini tuh muncul sekitar bulan November gitu Tahun lalu Tahun 2018 Awalnya sih gue sempet suka nih sama fitur terbaru Hago ini nih Kenapa? Karena mereka menyediakan platform untuk user-user yang cuma ingin ngobrol Tanpa main game Kayak ada beberapa orang yang suka kayak gitu ya Iya gak sih? Ya gak tau lah Jadi Awal fitur ini rilis Banyak user membuka chatroom dengan bahas topik Yang membahas percintaan Curhat dan lain-lain Yang sebenernya cuma basa-basi pengen Ya PDKT gitu Tapi ada juga yang buka chatroom ini dengan Tujuan ya jadi podcast gitu Kayak radio Jadi Ya dengerin orang ngobrol kayak radio gitu Nah Untuk yang podcast channel ini Mereka umumnya kayak radio Jadi ada musiknya lah Ada hostnya lah Ada co-hostnya lah Terus ada setamunya juga yang bisa diwawancarai Dengan obrolan ringan Yang dibarengi juga dengan Kopi dan senja dan bercandaan Nah jadi Makin lama makin berkembang nih ya Si chatroom ini tuh Jadi sampai ada yang Room buat belajar beatbox lah Room buat nyanyi bareng lah Room buat dengerin cerita horror lah Room buat dengerin cerita Dewawawasa Ya gitu lah ya Macem-macem lah Jadi Waktu itu Sempet juga ada room yang buat Request coveran lagu Yang diiringi sama gitar gitu Jadi Buat yang suka main gitar dan nyanyi Ya sok mangga cobain aja itunya ya Ya jadi keren sih Mereka Kayak Mengingatkan kembali Pada jaman-jaman Omegle Dulu Yang Mereka main Gitar yang Terima requestan lagu Terus Yang waktu ngobrol sama orang asing itu Ya itulah Ya itulah Ya jadi Sejauh ini cukup bagus lah ya Ah bohong lu Lu mau jelek-jelekin aku kan sebenernya Enggak Udah Nih Diam dulu ya Jadi gini Ini jujur loh ya Jadi gini Ini fitur ini tuh bagus loh sebenernya Tapi ada beberapa hal yang bikin gue bingung Sebenernya ini nih Gue gak Gue gak mau jelek-jelekin Cuman gue bingung aja ya Jadi gini Ini fitur chatroom Kenapa makin kesini makin kreatif ya Jadi iya Makin kreatif gitu Maksudnya makin kreatif tuh gini Gue kasih contoh Cari jodoh siap LDR Room Destah Cari yang setia Room Change Gatel-gatelan Garuk-garukan Take me out Terus Ngem Lagi dan lagi Dan muratau surah Alhamdulillah deh Itu mah bagus ya Jadi gini Sebelum kalian masuk ke chatroom Untuk pertama kali Sebenernya itu ada Namanya user agreement Jadi Ya User agreementnya tulisannya Jangan bikin room yang porno-porno Dan lain-lain Nah Jadi Kenapa ini tuh masih ada juga Gitu Tapi Ya udahlah ya Tuh kan lu Ketahuan lu Jelek-jelekin Udah mampu saja Loh sana Enggak Jadi gini loh Jadi maksudnya Jadi gue Makin disini Makin bingung nih ya Apakah Developernya Hago Itu kurang perhatian Kepada fitur chatroomnya Makanya dia jadi Merasa terlupakan gitu Atau Emang user Hago-nya Ada yang demen main Di chatroom Yang emang suka Jenis-jenis room Atau konten yang Kayak gitu kali ya Jadi makanya ada pasar Buat si orang-orang Yang bikin room Kayak gitu Emang Banyak user Hago juga Yang pake Hago ini Jadi semacam Tinder kedua Ceritanya Jadi biar Sekalian main game gitu Sekalian juga Mendekatkan diri Kepada sang ilahi Tapi Jadi gini Jadi menurut gue Cukup disayangkan juga nih ya Jadi fitur chatroom Hago ini Yang awalnya dipake Buat semacam podcast Radio Seru-seruan gitu Tiba-tiba berujung Menjadi ruangan ajang Pencarian jodoh Pemuas nafsu makan Dan bucin gitu Sepertinya apa sih Yang dibahas dalam room Tersebut Jadi gini Banyak Banget loh Saking penasarannya Sama apa yang mereka obrolin Jadi gue juga Sempat beraniin diri nih ya Buat masuk ke dalam gue ini nih ya Jadi satu Ada yang seakan-akan Menjual diri Untuk mendapatkan pacar LDR dari Hago Dengan cara Memamerkan Kemampuan dia Kesedihan dia Kesendirian dia Harta, tahta Dan nyawa gitu Terus Kedua Ada yang live streaming Suara Wik-wik Wik-wik-wik Oke Kalian tau sendiri lah kayak gimana Terus yang ketiga Ada juga yang goda-godaan gitu Jadi Kayak waktu jaman SD Ya Nyokap temen SD lo tuh Ngomong kayak Ya upin lucu deh Udah gedenya ganteng loh Kayak gitu lah Maksudnya goda-godaan kayak gitu Enggak tapi Lebih dewasa Oke goda-godaannya Jadi Alasan kenapa gue bingung Dengan apa yang mereka obrolin itu Karena Satu Sebenernya Kenapa sih harus Memajang status Single Dan jones Atau jomblo ngenes Itu Dengan cara Masuk ke dalam room Dan Merelakan dirinya Digoda-goda gitu Jadi Menurut gue ya Bukannya itu bisa Menjadikan image Orang itu seperti Rendahan gitu Ya gak sih Gak tau ya Tapi yaudahlah Itu mah pilihan pribadi ya Jadi Ini mah cuma opini Dari Dari diriku yang Seperti ini Tidak ada dorongan Untuk memaksa orang lain Untuk tidak seperti itu Ya gitu lah Nah ini terus yang kedua nih ya Aduh ini Baru ngelanggar nih ya Karena apa Karena mereka kan udah jelas Seharusnya baca user agreement Di depan pintu masuk chatroom Tong nyebar-nyebarkan Konten porno Kita mah jelasnya Terus yang ketiga Hmm Mungkin ada orang juga Yang suka digoda-goda gitu Jadi yaudahlah Tapi gue mau nanya Enak gak sih sebenernya digodain Menurut gue sih enggak Gue malah takut Kalau misalnya ada yang godain gitu Jadi kesimpulannya Jadi sebenernya Aku ini platform yang bagus Buat orang-orang yang ingin Emang main game Dan sekaligus juga Bersosialisasi dengan orang asing Rata-rata orang yang gue temuin Ketika matchmaking Gak ada yang toxic tuh ya Sejauh ini gak ada toxic Jadi Ini cukup friendly Buat semua umur Tapi minusnya itu Kenapa ada beberapa orang Yang menyalahkan fitur Untuk bersosialisasi ini Yang Tepatnya itu Di fitur chatroom ini Untuk menjadikan Ya Ajang Atau Alat Atau Apa namanya ya Itu untuk Mature Verbation Probation Probation Preparation Vibration Ya maaf Ya Jadi Jadi gini Maksudnya Kenapa Ada beberapa orang Yang menyalahkan fitur Untuk bersosialisasi Bah maaf Jadi Maksudnya Kenapa ada beberapa orang Yang menyalahkan fitur Untuk bersosialisasi ini Untuk dijadikan Ajang memuaskan Nafsu makan Cari jodoh Cuma-cuma Tuker-tukeran Nomor delivery 14.045 Dan tempat Buat digoda-godain Kan sayang banget ya Jadi Ya sebenernya mah Sayang banget gitu Karena masih banyak juga Room yang bagus Kayak Mereka bikin puisi gitu Terus adu-aduan beatbox Terus cover lagu Mantap Via Valen Dan ya banyak lah Ya sok cobain Waktu survei Ke chatroom Hago Dijamin istighfar Oke Makasih banyak Yang udah nonton Ya jadi Gitulah mungkin Fenomena yang Bisa kita lihat Di Hago Bagaimana User-user menggunakan Hago ini Terutama chatroomnya ini Bener gak sih Yaudah Jangan lupa subscribe Like juga Atau dua-duanya mungkin Biar bisa lihat Konten-konten jenis Kayak gini lagi Mungkin kalau misalnya Ada masukan Atau misalnya Ada tema yang mau diangkat Ya kalian bisa Comment mungkin di bawah Atau apapun lah Atau DM Atau apa Ya Makasih banyak semuanya Bye-bye